Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang Masih worth it gak sih beli iPhone ini di tahun 2022? Seperti yang kita tahu bahasanya iPhone 6 adalah seri iPhone keluaran tahun 2014 Jadi yang saya pegang ini adalah seri iPhone 6 Dimana iPhone 6 itu dirilis berbarengan dengan iPhone 6 Plus Jadi iPhone 6 itu ada 2 versi Kalau dulu ada versi Plusnya, kalau sekarang ada versi Maxnya Dan tentunya apakah masih worth it beli iPhone 6 ini? Saya jawab dengan tegas bahwasannya tidak worth it beli iPhone 6 ini Dimana meskipun untuk iPhone 6 ini sendiri saya dapatkan dengan harga 1 juta rupiah Dimana harga 1 juta rupiah ini cukup murah banget Mengingat pada saat pertama kali masuk resmi ke Indonesia iPhone 6 ini dibanderol dengan harga sekitar 10 juta rupiah Dan tentunya turun berapa persen itu dari tahun 2014 ke tahun 2022 Dan tentunya sekarang juga usianya sudah cukup tua bisa dibilang Hampir sama seperti halnya iPhone 5s Bedanya kalau iPhone 5s dirilis tahun 2013 iPhone 6 ini dirilis tahun 2014 Dimana untuk secara spek tentunya lebih tinggi dibandingkan iPhone 5s Kemudian untuk RAMnya tentunya iPhone 5s itu RAMnya sama seperti halnya di RAM iPhone 6 ini Yaitu cuma 1GB saja Dan perlukan ketahui bahwasannya dulu untuk iPhone 6 dan iPhone 6 Plus Sempat ramai yaitu adalah isu bandgate Tinggal kalian cari saja di Google isu bandgate iPhone 6 Dimana kalau kita tekuk seperti ini dengan tenaga yang sedikit lebih gede Maka iPhone-nya bakalan bengkok Itu terjadi karena ada pengguna iPhone 6 Dimana dia meletakkan iPhone-nya di saku atau di celana Dan terduduki dan akhirnya iPhone-nya bengkok Dan tentunya itu cukup banyak pembahasannya dulu Dan baru disempurnakan atau diberkuat lagi di seri iPhone 6s Seri lanjutan dari iPhone 6 Dimana secara bentukan serupa cuma untuk speknya saja yang lebih ditingkatkan Baik dari sisi kamera dan juga dari sisi prosesor dan juga RAMnya Dan tentunya iPhone 6 ini bisa dibilang iPhone yang cukup masih lumayan compact banget di tahun 2022 Ini pernah saya bandingkan juga dengan iPhone 12 mini Ukurannya lebih gede dibandingkan iPhone 12 mini Namun secara kenyamanan layar tentunya lebih nyaman di iPhone 12 mini dibandingkan iPhone 6 ini Karena di iPhone 6 itu masih ada jida dan juga dagunya Belum layar fullscreen display seperti halnya di iPhone X atau iPhone yang lebih baru Dimana sudah menggunakan layar berponi Dan tentunya untuk menggunakan iPhone 6 di tahun 2022 ini sebagai HP utama Tidak saya sarankan ya Apalagi kalau kalian load kerjanya cukup tinggi Dan tentunya multitaskingnya lebih banyak lagi Tentunya iPhone 6 ini kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan kalian tersebut Tetapi kalau untuk HP kedua atau untuk HP cadangan iPhone 6 ini cukup lumayan Kalau kalian mau pakai di tahun 2022 ini Mengingat harganya yang bisa dibilang murah banget Di angka 1 juta rupiah Dengan kapasitas 32 giga Tentunya ini cukup rekomen Kalau kalian gunakan sebagai HP cadangan atau HP kedua Dan disini kalian bisa lihat untuk iOSnya sendiri Di iPhone 6 ini mentok di iOS versi 12 Jadi iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S itu mentok di iOS versi 12 Dan untuk versi terakhir disini adalah versi iOS 12.5.5 Dan tentunya bisa kalian lihat disini untuk nomor modelnya adalah PA-SA Ini iPhone resmi Indonesia Jadi alasan yang mendasari kenapa saya tidak mensarankan kalian Atau tidak worth it-nya beli iPhone ini sebagai HP utama Tentunya karena memang iPhone ini sudah terlalu tua ya Kalau kita cek dengan aplikasi AIDA64 Disini untuk internalnya 32 giga Dan kalian bisa lihat untuk RAM-nya adalah 1 gigabyte saja Cukup kecil dan sangat kecil banget di tahun 2022 ini Ya mengingat untuk RAM itu adalah memudahkan kita dalam multitasking Semakin besar RAM-nya kita jauh lebih gampang untuk melakukan multitasking pada iPhone tersebut Dan tentunya baterai dari iPhone 6 ini cukup bisa dibilang cukup kecil Yaitu adalah 1810 mAh Tetapi untuk spek kameranya disini untuk kamera utama Ini masih menggunakan resolusi 8MP Dan kamera kedua atau kamera selfie itu menggunakan resolusi 1,2MP Jadi tinggal kalian cek saja disini Dan kalian buktikan Dan secara kualitas masih cukup lumayan bagus Buat kalian pakai untuk merekam video Ataupun untuk mengambil foto Buat kalian jual ataupun mengabadikan momen tertentu Oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang iPhone 6 Apakah worth it? Tentu jawaban saya kurang worth it Kalau kalian gunakan sebagai iPhone utama kalian Lebih baik kalian bisa pilih iPhone yang lain Yang lebih rekomen Setidaknya minimal iPhone 8 Di harga di bawah 3 juta rupiah Atau lebih enak lagi Kalian bisa pilih iPhone X, iPhone XR, iPhone XS Dimana jauh lebih worth it dibandingkan beli iPhone yang memang Sudah terlalu jadul seperti ini Tetapi kalau sekedar sebagai HP kedua Atau HP cadangan Atau HP koleksi Tentunya iPhone 6 ini Ya wajib kalian cobalah iPhone harga 1 juta rupiah Tetapi masih cukup bagus untuk speknya Kalau dibandingkan dengan HP Android Sejenis keluaran tahun yang sama Oke terima kasih Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP Bye-bye Sampai jumpa di video di channel Sampai jumpa di video di channel